Hasil rapat Kementerian Sosial terbaru ditujukan kepada seluruh RT RW Kepala Dusun Mulai 1 hingga 10.023 mendatang agar segera lakukan hal ini kepada semua keluarga pemerintah yang memanfaat Baik itu PKH dan juga BPNT, KPM wajib tahu informasinya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT tentunya Karena pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Hasil rapat kementerian sosial terbaru ditujukan kepada seluruh RT, RW, dan Kepala Dusun mulai 1 hingga 10 awal 2023 mendatang Agar segera lakukan hal ini ke semua keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT KPM wajib tahu Nah instruksi apa yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada seluruh RT, RW, dan Kepala Dusun? Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal ngalamin Bagi siapa sosial yang mana pun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Kementerian Sosial Republik Indonesia mengintruksikan kepada seluruh perangkat desa Terkhususnya untuk RT, RW, dan Kepala Dusun Ya sahabat sosial, kenapa harus RT, RW, dan Kepala Dusun? Karena RT, RW, dan Kepala Dusun adalah yang langsung bertemu Ataupun langsung berdampingan dengan masyarakat penerima bantuan sosial Nah ada apa sih sebenarnya sahabat sosial? Terkait instruksi langsung kementerian sosial kepada RT, RW, dan Kepala Dusun Terkait bantuan sosial Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Baik kita langsung saja ke poin yang pertama ya sahabat sosial Nah perlu teman-teman ketahui bersama Sahabat sosial dimanapun Anda berada Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan penidaklayakan penerima manfaat Bantuan sosial sebanyak 2.284.392 keluarga penerima manfaat Hal ini merupakan kebagian dari komitmen kementerian sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial Atau DTKS agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial Kedepannya dapat lebih tepat sasaran ya sahabat sosial Kemudian selain pemerintah daerah Kementerian Sosial juga bekerja sama Dengan Komisi Pemberatan Korupsi atau KPK Dijen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkum HAM BPCS Ketenagakerjaan Dijen Dukcapil Kemendagri Dan juga Badan Kepegawaian Negara atau BKN Dalam upaya pengawasan dan pemadanan data Lalu apa saja data yang diperbagi atau diperbarui Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca tentunya 41.377.528 data yang diperbaiki bersama pemerintah daerah Kemudian ada 6.276.788 data yang dinyatakan tidak layak Kemudian ada 68.211.528 data non-ops atau ditidurkan Kemudian ada 21.072.271 data baru yang diusulkan Nah sahabat sosial Kemudian berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Sosial Didapatkan ada 493.137 penerima bantuan sosial yang gajinya di atas UMK Ada juga 23.879 penerima bantuan sosial adalah aparatur sipil negara Kemudian 13.369 terdaftar pada Dijen AHU ya Sahabat sosial Sahabat sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia benar-benar ketat sekali Karena diawasi juga oleh KPK dan juga Dijen Administrasi Hukum AHU Agar nantinya pengeluaran bantuan sosial lebih tepat sasaran Dan memang benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat ya Sahabat sosial Nah dengan hasil tersebut ya sahabat sosial Terkait ada aturan terbaru yaitu adalah penerima bantuan sosial yang gajinya di atas UMK Memang baru diturunkan baru-baru ini ya sahabat sosial Jadi apabila dalam satu keluarga ada yang bekerja sebagai pegawai ataupun di pabrik Yang gajinya di atas UMK, UMR atau UMP Maka mohon maaf terpaksa sekali secara otomatis ya Akan dibutus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentunya Kementerian Sosial memiliki pandangan bahwa yang memiliki gaji di atas UMK Bisa mencukupi kebutuhan keluarganya ya Semoga yang diputus untuk bantuan sosial mencukupi kebutuhan keluarganya masing-masing Nah apa sih hubungannya dengan RT, RW, dan Kepala Dusun? Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada terkait hal tersebut Karena banyak sekali yang datanya dihapus Ya terkait salah satunya adalah tadi di atas UMK Kemudian ternyata salah satu keluarganya ada yang ASN Dan ternyata ada yang bekerja sebagai Dijen AHU Ataupun Administrasi Hukum Umum ya Jadi ditugaskan kepada RT dan RW Agar menginformasikan ataupun memberikan dan berkomunikasi Kepada keluarga penerima manfaat yang tadinya cair Kemudian untuk di tahap selanjutnya ternyata tidak cair Jadi berkomunikasi ditugaskan oleh Kementerian Sosial Agar mensosialisasikan terkait aturan-aturan terbaru tersebut ya Agar nantinya tidak ada gesekan antara keluarga penerima manfaat Jenduga dan aparat desa Karena biasanya mereka yang selalu bertemu Jadi untuk keluarga penerima manfaat Nantinya akan disosialisasikan oleh RT, RW setempat ya Agar nantinya faham terkait hal apa yang menyebabkan bantuan sosialnya dihapus dan lain sebagainya Untuk poin pertama itu ya sahabat sosial Untuk poin yang kedua Untuk instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Sahabat sosial Karena Kementerian Sosial Republik Indonesia tadi Mengusulkan data baru sebanyak 21.072.271 Maka bagi RT, RW yang harusnya memang mendapatkan bantuan sosial Seperti tidak layak rumahnya Ataupun belum mendapatkan bantuan sosial sama sekali Selama hingga sehari ini Jadi untuk RT, RW mohon untuk mengusulkan keluarga penerima manfaat tersebut Kepada kelurahan, kecamatan dan juga ke operator 6NG Desa dan kelurahan Agar nantinya keluarga penerima manfaat Yang dinyatakan layak tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial Dari pemerintah Tentunya memilih secara jujur Dengan apa adanya keluarga penerima manfaat Yang memang layak mendapatkan bantuan sosial Segera daftarkan ke operator 6NG desa dan kelurahan Ada dua opsi sebenarnya Bisa langsung untuk musawara desa Ataupun teman-teman semuanya bisa mendaftar di aplikasi Cek Bansos yang ada di Playstore juga bisa Jadi ada dua opsi untuk mendaftar Menerima bantuan sosial dari pemerintah Jadi nanti RT, RW akan memberikan akses untuk pendaftaran baru Bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali Baik dari kementerian sosial maupun dari pemerintah pusat ya Sahabat sosial Jadi dua instruksi dari kementerian sosial tadi Semoga bisa bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat Bagi yang tadi dibutuhkan bantuan sosialnya Semoga mendapatkan rezeki yang lancar Bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial Nanti akan diusulkan oleh RT, RW dan Kepala Dusun setempat ya Semoga bermanfaat informasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.